Marilah berdoa. Alah Bapak yang kekal dan kuasa, manusia kau beri tugas menjaga misteri rahasia kerajaanmu. Kiranya kami selalu menghormati sabdamu, dan ajarilah kami memahami namamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Semoga doa-doa kami berkenan kepadamu. Semoga engkau mendengarkan semua wujud yang kami panjatkan pada hari ini, dalam Ikaristi ini, dan mengabulkannya. Semoga engkau berbelas kasih terutama bagi negara dan rakyat Libanon. Lindungilah mereka, berkatilah mereka, berilah mereka kesejahteraan, kehidupan yang harmonis, rukun, dan damai. Kami menyatukan hati dan budi kami dalam puasa dan doa pada hari untuk mereka. Semoga hatimu yang Maha Kudus berkenan akan doa-doa kami, dan berbelas kasih kepada negara dan rakyat Libanon. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan, dan pengantara kami yang bersama dengan dikau dan roh kudus salah yang tunggal, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara dan Saudari yang terkasih, kita berada pada hari Jumat pertama di bulan September. Seperti pada hari Jumat pertama yang lain, mari kita menghormati hati kudus Yesus. Mari seperti Kristus yang memiliki hati kepada semua orang yang lemah, lesu, yang miskin, yang tersingkirkan. Kita berusaha menghidupi kasih yang dimiliki oleh Kristus itu dengan solidar terhadap sesama kita, terutama mereka yang menderita. Secara khusus pada hari ini, Bapak Suci Paus Franciscus mengajak kita untuk membuat satu hari ini sebagai hari puasa dan doa bagi negara dan rakyat Libanon. Kita tahu bahwa satu bulan yang lalu, Beirut diluluhlantakkan oleh ledakan yang sangat dahsyat di mana begitu banyak orang meninggal dan ribuan orang kehilangan rumah. Pelabuhan di Beirut hancur lebur. Negara dengan penduduk 6 juta itu juga dapat dikatakan yang menuju negara gagal karena setengah dari penduduknya berada di bawah garis kemiskinan secara ekonomis. Kita menyatukan diri secara rohani, solidar dengan negara dan rakyat Libanon yang dalam kitab suci sering disebut sebagai negeri yang makmur dengan pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Yang pada zaman modern ini pun sebetulnya adalah negara yang yang moderat yang rakyatnya menghargai keberagaman dan keanekaragaman yang menghargai agama dan orang lain dari latar belakang apapun. negara yang walaupun pernah dikoyak oleh perang saudara tetapi adalah negara yang juga mencerminkan keinginan dunia bahwa kita masing-masing harus hidup penuh persaudaraan, perdamaian, kerugunan. sayang bahwa negara ini mengalami banyak krisis dalam kehidupan yang sekarang bukan hanya krisis ekonomi tetapi juga krisis pemerintahan dan politik. Maka Bapak Suci mengundang kita semua untuk mempersembahkan hari ini sebagai hari doa dan puasa bagi negara dan rakyat Libanon. Bapak Suci juga mengundang semua orang yang berkehendak baik terutama kaum kristiani dari berbagai denominasi untuk jika bersedia bergabung berpuasa bersama dengan kita. Yang tua dan yang baru adalah perjanjian lama dan perjanjian baru adalah habitus lama dan habitus baru cara hidup sikap gaya cara berpikir kekristenan kekristenan adalah cara pandang yang baru pastilah tidak begitu cocok untuk kebiasaan lama yang bertentangan dengan pembaharuan spiritual dan kerohanian yang dalam kebiasaan lama pun kalau kebiasaan itu mengandung dosa atau merendahkan martabat kemanusiaan atau hal-hal yang tidak terlalu mendukung persaudaraan kerukunan perdamaian kristus membawa ajaran yang baru yang menginginkan agar kasih Allah yang demikian rahim dapat dirasakan oleh semua manusia dari segala lapisan dan golongan dari latar belakang apapun sebab semua manusia adalah putra dan putri Allah ungkapan terdalam Allah yang penuh kasih sehingga manusia dapat disebut citra dirinya ajaran baru cara pikir cara pandang yang sebaiknya kita hidupi seringkali membentur dengan kebiasaan lama adat istiadat yang sudah demikian mengakar dalam kehidupan sehari-hari dan karena itu bisa jadi menimbulkan pertentangan percocokan permusuhan ketidakcocokan itu anggur yang baru kekristenan gaya hidup cara berpikir yang penuh kasih yang membuat semua orang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita mari kita wujudkan pada hari ini dalam doa dan puasa solider dengan rakyat dan negara Libanon dalam ajakan Bapak Suci bersama dengan hati kudus Yesus yang penuh kasih yang kita selalu hormati di hari Jumat pertama semoga Tuhan memberkati kita amin anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru marilah berdoa Allah Bapak sumber segala pembaharuan kami bersyukur atas sukacita yang kau sediakan bagi kami dalam diri Yesus saudara sebapak kami semoga sabdanya membuat kami tetap muda dan penuh semangat dan penuh solidaritas kepada setiap orang yang kami jumpai dalam kehidupan kami demi Yesus Kristus putramu Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan dikau dan roh kudus Allah yang tunggal kini dan sepanjang masa Tuhan bersamamu dan bersama saudara dan saudari sekalian juga semua anggota keluarga anda dimanapun berada semua orang yang kita doakan kita kasih dan kita layani diberkati oleh Allah yang maha kuasa Bapak dan putra dan roh kudus Amin diberkati